kok lemas sekali bang capek kali ya bang iya lepas ini udah macu nih mau ngaji bocor terus Mitra kapan nih di Mitra itu sebelum di Mitra di Best N.E dulu oh Best N.E dulu berarti dari pas dikansi kan yang sama Pak Edi suruh latihan aja terus dari SMS kemana abis juara itu kami disuruh berangkat ke Cilodong Cilodong anak kostrat markasnya kostrat tentara kostrat jadi kami disuruh main tuh sama angkatan darat, angkatan laut, angkatan undung darat orang itu jadi satu gabung main lawan kami main di marka besar tentara nah itulah main kami abis juhur main aja jam 1 jam setengah 2 gitu main lah kami dah Cilodong lawan itu lah gabungan tentara darat, laut, udara main kami dah Cilodong main kami dah Cilodong orang itu persiapan untuk pertandingan antar pasukan antar angkatan jadi orang itu mempersiapkan diri juga ya kami gak ada persiapan untuk apa-apa karena kan gak ada kompetisi yaudah main lah main ditonton gitu ada bintang ya bintang 2 bintang 3 nonton kami main kalah kami deh Cilodong udah menang dulu tuh kosong menit-menit terakhir 2 bulan seri satu sama adukin alatika ala pula kena kertang gendak pas main enggak, memang di pertandingan itu ya keras-keras lah pemain kami pun ada tentara juga ada tentara juga iya kayak mana hati, abdu, wawan itu gabung sama kami karena mereka kan memang dateng ke medan juga dulunya iya abis itu yaudah di coster itu aja kami latihan mempersiapkan diri karena mungkin tau ada bakal ada kompetisi kan iya rupanya kompetisi tuh kompetisi yang gak ada degradasi yaudah Ci kompetisi apa itu piala apa tuh ala yang selesai selesai dibekukan iya iya kan ada juga tuh kompetisi kompetisi ala lupa aku udah Ci 2016 2016 ya 2016 itu masih presidennya PSB atau Jokowi ya Pak Jokowi Bapak Jokowi ya 2016 tuh kami atas nama PSN-E tuh ikut ikut kompetisi tuh ya kompetisinya kayak Liga 1 gitu juga Ci 20 tim cuma kami beda dari yang lain Ci kenapa bedanya? kami gak pake pemain asing oh iya 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 baru ingat gak pake pemain lokal semua PSN-E berarti PSN-E iya jika bakalnya PSN-E saudara-saudara awal-awal terbentuknya PSN-E tuh itulah ayonlah kami terlambang itu selesai dari PSN-E itu tahun berikutnya ikut kompetisi lagi oh iya karena kalau kompetisi resmi ini kan harus ada punya tim kalau kemarin kan PSN-E itu belum ada ibaratnya ibaratnya belum ada apa ya dibilangnya legalitas ah legalitas tahun berikutnya ada legalitasnya beli tim dari Opua persiram itu oh persiram lah jempat eh jempat jadilah PSN-E udah resmi kan mainlah di kompetisi terus dari PSN-E itu dua tahun di sana ikut kompetisi abis itu pindah ke Mitra Kukar Mitra Kukar berarti pas di PSN-E sama Aldino di Mitra sama Aldino juga iya sama Aldino sipilnya kami ada 6 orang tuh Daci 6 orang sulbi tentara ya sulbi tentara kami 6 orang itu ada aku Aldino Tambun Neibahu Lagi Mindra Harjo sama siapa lagi ya Hardiantono ada Hardiantono itu yang jarang didengar namanya kayaknya Hardiantono itu Kapten Ponsumut 2000 berapa ya lightingnya Agung Presityo waktu mereka dapet perak oh iya iya top juga berarti dulu ya top dia dulu terus terus pindah ke Mitra pindah ke Mitra 2017 2017 2017 2017 di Mitra sempat juara ya waktu juara Jendral Sudirman itu belum nyalain Usumen Patang bukan bukan itu masih di PSN-E oh masih di PSN-E setelah mereka juara baru kompetisi yang sesungguhnya kan baru pindah ke Mitra 31 baru lagi 1 dulu 2017 di Mitra 2018 2019 3 tahun disana 3 tahun disana baru pindah ke Wadak Lampung Wadak Lampung 2020 2020 2020? iya rupanya gak jadi kompetisi gara-gara ada Corona iya 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 sempat main satu pertandingan abis itu berhenti Corona terus pindah lagi ke Medan ya abis itu balik lagi ke Medan 2021 Wigi kan udah pernah lawan semen padang sebelumnya kan udah berapa kali lawan semen padang semen padang waktu di PSN-E main di sini apa main di sana pokoknya bertemu udah berapa kali ya ya stadion sini berapa kali kalau di stadion sini udah waktu di PSN-E kalah kami 1 kosong oh kalah iya 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 udah gitu yang waktu di Mitra main di sini menang 2-1 oh menang waktu di Mitra waktu itu siapa saya tak mau di Mitra Dimitra Pominasinya Pominasinya kalau semen padang semen tambun tambun di bawah tambun di bawah ini kan udah sering ketemu mas semen padang sekarang waktu 8 besar Piala Jimder Subirman temu semen padang di PSN-E oh ketemu padahal kami penyisian itu empat kali main empat kali menang gak Ci jadi waktu ketemu lapun besar malah saya main padang iya kalah 2-1 oh kalah 2-1 kenak gue bang Hengki lah wah bang Hengki posisinya gini dah Ci ha aku memang ditugaskan menjaga bang Hengki kan jaga bang Hengki rupanya RHG itu naik oh iya pas begitu dia mau heading bola pornel aku dorong RHG nah bolanya lewat di belakang gue lah bang Hengki di heading dia masuk wah jadi buat peluang bang buat bang Hengki ya iya padahal niatnya buat menghalangi RHG ya itu yang rezeki kata bang ya kalah bagi dosa aku kembali semen padang sekarang gimana rasa ini bela semen padang sebelumnya jadi lawan terus iya alhamdulillah maksudnya gak gampang lo masuk tim sebesar semen padang ini cuman intinya kita gak boleh musuh sama siapa aja ya iya karena kalo di dunia sepak bola itu itu aja orang itu itu aja orang ya bakal ketemu lagi iya maksudnya gak bermusen gini loh kita dalam pertandingannya main main five iya cuman yaudah selesai itu yaudah selesai namanya sepak bola ini kan hiburan permainan iya iya jangan ada dendam jangan ada kirih hati main kasar atau ingin niat mencederai karena sama-sama cari wang di dunia sepak bola iya kan iya pastinya intinya kita pengen menghibur masyarakat dan menonton iya jadikan sepak bola itu hiburan iya iya ya sekarang kan udah jadi pekerjaan juga kan buat pemain-pemain sepak bola sekarang banyak lo yang cita-cita jadi pemain bola kaya Wigi Kesat Maulana, Teja Banyak Banda Cingi pemain-pemain top Liga Indonesia lah pokoknya Evan Dimas nah sekarang kita di sesi akhir nih kasih motivasi dikit Wigi buat adek-adek yang nonton channel youtube saya motivasinya bagi yang masih ada niat jadi pemain bola nih biar gak butuh sasa biar semangat terus mencapai impiannya kalau persi aku ya Daci persi aku untuk mencapai kesuksesan di dalam sepak bola itu yang pertama itu ya dok orang tua dulu oh berarti kita muliakan dulu orang tua ya sebarat ya dok orang tua dulu ya yang pastinya kita ibadah karena cita-cita kita pun kalau gak dibarengin do orang tua gak dibarengin dengan ibadah kadang agak berat Daci agak berat jujur aja Daci awak ini gak jago-jago kali cuma ada aja rejikinya itu tadi lah yang pertama awak yakin lah orang tua ini mampu mensukseskan awak maksudnya meringankan awak, melancarkan awak jadi itu untuk yang pertama kita minta do orang tua ibadah yang ketiga itu kita disiplin disiplin ya disiplin itu banyak kayak disiplin makan, disiplin latihan, disiplin tidur itu yang harus diperhatikan terus yang keempat latihan latihan sebagai pemain muda itu jangan pernah bosen jangan pernah jenuh jangan berputus asa ya putus asa apalagi iya kita kadang latihan kan ada anak-anak kadang ada bosen jadi begini aja gitu kadang jenuh enggak ya memang itu itu untuk dari usaha kita nanti setelah kita udah merasakan kesuksesan main di TV gajenya lumayan bisa naikkan derajat orang tua kita disitu nanti kita baru merasa berarti memang selama ini kayak gini iya mana ada orang tiba-tiba langsung sukses langsung jadi pemain besar enggak mulai dari bawah dulu ya tanya aja kayak pemain-pemain yang Daci bilang tadi Ustadz Maulana, Teja dulu muda-mudanya pasti mereka kerja semangat ya pandimas atau enggak ada senar-senar semua aku tanyain kalau kayak mana bang jadi kok bisa sukses ya latihan latihan ya latihan, 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 latihan ada hari tanpa latihan ya ada hari tanpa latihan jangan pernah mau kamu untuk latihan itu jangan pernah ngelawan latihan oh enggak boleh ya bolehlah Daci kena ilmu latihan gak sih kita ya itu guru kita masa kita ngelawan guru kita kadang kalau kita ngelawan sama guru ini kan geraka Daci iya betul kita ngelawan sama orang tua ngelawan sama guru geraka iya jadi kadang langkah kita tuh yang enggak lancar gitu ikuti Daci iya jadi yang mungkin kayak kata-kata mutiara yang pernah saya baca di di IG nih bukan kita yang hebat tapi doa ibu kita ayah kita yang menembus langit itulah dia iya doa orang tua kita yang lagi didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan ku karena doa orang tua ku iya ini kata-kata nih perlu di catat deh kekuatan ku karena doa orang tua ku karena doa orang tua ku betul ini semen padang luar biasa semen padang luar biasa siap buat semen padang ke Liga 1 insya Allah mudah-mudahan dan melancarkan kita naik Liga 1 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dadah Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam